Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 8 Mari kita belajar di tahun ajaran baru ini Untuk pelajaran IPS Dengan materi yang pertama adalah Mengenal negara-negara ASEAN Adakah yang tahu apakah itu ASEAN? Di permukaan bumi itu terdapat beberapa benua Ada benua Asia, benua Australia, kemudian benua Amerika, benua Afrika, benua Antartika, dan benua Eropa Nah ASEAN itu merupakan kawasan yang terdapat di benua Asia Termasuk Asia mana? Yaitu Asia Tenggara Jadi apa itu ASEAN? Mari kita pelajari Sebelum lanjut ke materi inti Maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada tema ini Agar kita fokus, tidak ngawur Dan sekali lagi Fokus pada materi pembelajaran Materi pembelajaran kita kali ini ada enam Yang pertama Kalian harus dapat menyebutkan kapan berdirinya ASEAN Yang kedua Kalian harus dapat menyebutkan lima negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN Tujuan yang ketiga Menjelaskan letak ASEAN secara geografis Yang keempat Kalian harus dapat menjelaskan ciri-ciri bentuk negara ASEAN Kemudian yang kelima Kalian harus dapat menyebutkan letak koordinat Atau secara astronomis negara ASEAN Yang terakhir Kalian harus dapat menjelaskan batas-batas wilayah ASEAN Oke, ibu rasa cukup Itu tujuan pembelajarannya Mari kita masuk ke materi inti Ingat Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menyebutkan kapan berdirinya ASEAN ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara Berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 Di mana? Di Bangkok Bangkok itu adalah negara Thailand Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua Bahwa kalian harus dapat menyebutkan lima negara pemprakarsai berdirinya negara ASEAN Nah, ibu jawab Bahwa ASEAN itu diprakarsai oleh lima negara Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Nah, pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei masuk Bergabung menjadi anggota ASEAN yang ke-6 Kemudian negara-negara Asia Tenggara lainnya yang bergabung menjadi ASEAN Seperti Vietnam Nah, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995 Menjadi anggota ke-7 Yang berikutnya menyusul Laos dan Myanmar Bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 Sebagai anggota yang ke-8 dan ke-9 Kemudian pada tanggal 16 Desember 1998 Kamboja juga ikut bergabung ke dalam organisasi ASEAN ini Sebagai anggota yang ke-10 Jadi saat ini anggota ASEAN terdiri dari 10 negara Lihat di petanya Nah, kemudian ada satu negara Yang sampai saat ini Wilayahnya terdapat di Asia Tenggara Tetapi belum menjadi anggota ASEAN Yaitu Timor Leste Kesepuluh negara tadi adalah Lihat gambarnya Pertama Malaysia Thailand Singapura Laos Indonesia Kamboja Brunei Kemudian disusul Vietnam Myanmar Dan Filipina Oke, itu ya Berdirinya Anggota berdirinya ASEAN Kemudian lima negara yang memprakarsai Tujuan Pembelajaran yang ketiga Bahwa kalian harus dapat menyebutkan Letak ASEAN secara geografis Lihat petanya Letak geografis negara ASEAN Menunjukkan letak geografis Menunjukkan letak geografis itu artinya adalah Letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi Dan dibandingkan dengan posisi daerah lain Perhatikan petanya Berdasarkan letak geografis ASEAN terletak di antara dua samudera dan dua benua Yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik Sedangkan benuanya yaitu Benua Asia dan Benua Australia Kemudian kembali lihat peta Bahwa negara-negara ASEAN Sebagian besar memiliki wilayah laut Dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi Ada pun luas wilayah daratannya Kurang dari 4.817.000 km persegi Hanya ada satu negara yang tidak memiliki laut Yaitu negara Laos Oke kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang keempat Bahwa tujuan pembelajaran yang keempat Kalian harus dapat menjelaskan ciri-ciri Bentuk negara ASEAN Nah berdasarkan bentuk geografis Negara-negara ASEAN itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama ada yang berbentuk kompak Apa itu kompak? Kompak yaitu Berbentuk hampir seperti lingkaran Contohnya adalah negara Kamboja Kemudian yang kedua Memiliki ciri fragmented Apa artinya? Yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah Contohnya adalah Indonesia Pulau Jawa dengan pulau Sumatera Dipisahkan oleh Itu berarti fragmented Kemudian yang selanjutnya Yang berbentuk elongated Yaitu berbentuk memanjang Jadi negaranya berbentuk memanjang Contohnya adalah negara Vietnam Yang terakhir Ciri dari negara ASEAN itu Protrudit Yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam Biasanya terdapat tangan yang memanjang Contohnya Thailand dan Myanmar Oke lanjut Tujuan pembelajaran yang kelima Kalian harus dapat menyebutkan Letak koordinat Atau astronomis negara ASEAN Apa itu letak koordinat Atau letak secara astronomis? Letak secara koordinat Atau astronomis Yaitu Letak berdasarkan garis bujur Dan garis lintang pada peta Yang mana garis bujur? Garis bujur itu adalah Yang membagi bumi Menjadi dua bagian Bagian bujur barat Dan bagian bujur timur Jadi kalau digambarkan Yang seperti dari atas ke bawah Ada sebelah barat Adalah sebelah timur Kemudian Letaknya itu berdasarkan Garis lintang Garisnya yang horizontal Membagi bumi dua bagian Bagian utara Dan bagian selatan Atau kita kenal Lintang utara Dengan lintang selatan Itu pasti ada pada peta Nah secara astronomis Wilayah ASEAN itu Berada di antara 28 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Dan 93 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Oke Itu letak secara astronomis Tujuan pembelajaran yang terakhir Bahwa kalian harus dapat menjelaskan Batas-batas wilayah ASEAN Dilihat petanya Bahwa Dilihat sebelah utara ASEAN berbatasan dengan Cina Kemudian Sebelah timur Berbatasan dengan Papua New Guinea Sebelah barat Berbatasan dengan India dan Bangladesh Sebelah selatan Berbatasan dengan Benua Australia Demikian materi yang dapat ibu sampaikan Kita masuk ke sesi evaluasi Oke Sesi evaluasi tidak jauh dari tujuan pembelajaran Oke Boleh didengarkan Boleh ditulis Evaluasi yang pertama Kapan berdirinya ASEAN Dua Sebutkan lima negara pemarkasa berdirinya ASEAN Tiga Jelaskan letak ASEAN secara geografis Empat Jelaskan ciri-ciri bentuk negara ASEAN Yang ada empat itu ya Lanjut nomor lima Sebutkan letak astronomis negara ASEAN Yang terakhir Jelaskan batas-batas wilayah ASEAN Demikian Evaluasi yang harus Kalian isi Semoga kalian bisa mengisinya Kemudian kalian paham akan materi yang ibu sampaikan Untuk materi selanjutnya Kita akan membahas mengenai profil negara-negara ASEAN Demikian materi yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Dan semoga pengetahuan dan wawasan kalian semakin bertambah Ibu akhiri Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabilah